selamat datang di channel kami biaya di teknik tutorial mekanikal dan elektrikal jangan lupa like, subscribe dan komen, semoga bermanfaat dan selamat menonton baik teman teman, untuk di video kita kali ini, akan membahas teknik penyambungan kabel instalasi listrik tegangan rendah nanti agar tidak muncul tulisan periksa atau tangan melambai pada kwh meter, untuk contoh kali ini, saya memakai dedus ya, berikut saya tunjukkan videonya untuk pertama-tama, kita menyiapkan peralatan dulu, seperti tang potong tang kombinasi test pen atau obeng, isolasi palu dan jangan lupa APD ya, untuk contoh yang saat ini saya tampilkan kebetulan kita lagi tidak mengerjakan di lapangan langsung ya jadi nanti untuk teman teman APD nya selalu disiapkan nah, untuk selanjutnya untuk penerikan kabel nanti kita kasih spare ya di dalam dedus atau crossdus itu sepanjang itu sepanjang 10 sampai dengan 15 cm itu nanti bertujuan untuk mempermudah penempatan atau pengaturan kabel di dalam dedus atau crossdus agar jangan sampai antara pasa netral dan ground itu saling tindih karena di lapangan paling sering itu permasalahannya nanti yang menyebabkan insulation nya itu jadi tembus ya nah, selanjutnya kalau nanti sudah diselesai dikupas semua selanjutnya nanti kita atur dulu kumpulkan antara kabel netral pasa dan ground nah, setelah terkumpul seperti ini selanjutnya kita lakukan pemotongan atau pengupasan di inti kabel ya di inti kabel itu saya sarankan untuk pengupasannya itu dengan jarak jarak kupas itu 4 sampai dengan 5 cm itu bertujuan untuk mencapai titik pilihan sebanyak 5 atau sampai 7 karena itu nanti dapat mempengaruhi mengalirnya tegangan listrik ya nah, jadi kalau nanti kalau sudah ketemu pilihan kabelnya itu sebanyak minimal 5 pilihan itu nanti baru kita lanjutkan dengan pengisolasian nah untuk di lapangan biasanya yang saya temukan itu pilihan tidak tidak pernah dapat sampai 5 ya teman-teman ya di lapangan itu paling sering itu hanya sampai 3 2 atau 3 pilihan nah nanti kalau kita uji nanti baru ketemu dia permasalahannya di pilihan tersebut nah selanjutnya nanti kita melakukan pemilihan kabel seperti di gambar ya itu dilakukan ke semua kabel kabel pasa kabel ground dan kabel netral ya itu usahakan semua kabel itu pilihannya sama antara kabel pasa misalkan 7 pilihan netral juga 7 pilihan dan untuk ground juga 7 pilihan nah selanjutnya setelah kabel dipilihan kita lakukan pengisolasian untuk pengisolasian ini itu harus mendapatkan ketebalan isolasi minimal 2 mili per satu kabel yang dipilih itu nanti biar pada saat pengujian itu tegangannya tidak ada yang bocor atau tidak ada yang tembus ya saya haruskan itu minimal 2 mili per kabel nah selanjutnya untuk pemasangan atau peletakan kabel usahakan biar tidak saling tindih antara kabel pasa kabel ground dan kabel netral kalau saran saya lebih baik itu kita mengikuti arah jarum jam arah penempatan sambungannya itu biar tidak saling tindih ya teman-teman ya harap diperhatiin karena ini banyak sekali kasusnya di lapangan ini baru selesai pasang meteran lagi setengah jamnya sudah muncul tulisan periksa setelah ini nah jadi seperti ini nanti jadinya posisi kabel itu setelah itu kalau teman-teman ada meger saya sarankan untuk langsung dimeger tapi jangan lupa ujung-ujungnya kabel itu harus disolasi dulu nah kemudian kita lanjutkan untuk memegar kabel dulu di posisi tegangan uji 1000 pol ya kita uji per setiap kabel kabel netral dengan ground atau kabel ground dengan netral itu tidak boleh sampai tersentuh nah ini dia menunjukkan 0 L itu artinya cirulosis ya itu sudah aman sekali itu sudah bisa dipastikan pemasangan instalasi itu sudah bagus nah ini contohnya kalau instalasi yang dipasang itu bermasalah ya demikian teman-teman sampai jumpa di video berikutnya